Semenjak pertama kali kuliah, punya keinginan, akademik jangan ketinggalan, kemudian dapetin beasiswa untuk meninggalkan beban juga, lalu berprestasi. Program SEAP ini, kapal pesiar ini, kegiatan ini 51 hari di atas kapal pesiar. Semua pemuda dari Asia Tenggara itu bertemu di Jepang, dari Jepang naik kapal pesiarnya, naikin Nippon Maru, kemudian berangkat ke 5 negara atau mungkin 3 negara gitu. Nah, dalam perjalanan ke negara tujuan itu, biasanya kita diskusi dengan topik tadi itu, diskusi apa ada permasalahan apa, kemudian kita coba sharing pengalaman, pernah ngelakuin apa, kemudian bisa gak nih setelah pulang kita terapin ide-ide seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Lainars di Kasaputra kembali hadir. Kali ini kita akan memberikan berbagai macam hal yang insya Allah memberi inspirasi dan juga memberi edukasi. Aduh, edukasi banget nih. Berbicara tentang kehidupan kaulah muda, maka kita juga berbicara tentang banyaknya tantangan, kemudian juga pengetahuan baru dan lain sebagainya yang tentu harus dieksplor ketika masih muda. Kenapa ketika masih muda? Karena lebih enak aja gitu. Kalau muda kan masih seger, badan masih enak, mau kemana-mana juga masih enak gitu. Kalau sudah lumayan tidak muda lagi, wah udah agak susah tuh. Nah hari ini kita akan berbicara tentang tantangan anak muda, kemudian juga apa yang dihadapi, dan juga bagaimana kesannya menjadi seorang mahasiswa yang ditukarkan. Loh kok ditukarkan? Mengikuti program pertukaran pelajar di Jepang. Aduh, saat ini sudah hadir, generus, kemudian juga anak muda Mas Alvian Fajri Nasrullah. Halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Lines. Alhamdulillah, sudah mengundang. Ini mimpi saya sih bisa ke sini. Serius? Iya, mimpi banget. Wah, sama lagi. Saya juga ini mimpi banget buat bawain acara di sini, Mas. Oh gitu? Iya, ini mimpi saya sejak kecil loh. Pokoknya ini adalah tempat yang insya Allah mudah-mudahan memberikan banyak manfaat ya. Amin. Amin. Mas Alvian, sekarang kesibukannya apa Mas? Oke, kalau saya kesibukan saat ini, biasa semester akhir, jadi sibuk dengan skripsinya. Terus sama ada beberapa proyek yang lagi dikerjain juga sih. Banyak proyek gitu ya? Iya, betul. Jurusan apa Mas? Kalau saya jurusan pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oke. Saya juga dapat knowledge tentang Anda bahwasannya Anda mengikuti program pertukaran pelajar ke Jepang. Apakah itu mengikuti jurusan yang sama atau gimana Mas? Sebenarnya beda, agak berbeda nih. Jadi kalau pendidikan saya kan memang, ah, background saya kan pendidikan bahasa Inggris. Tapi program yang diikuti SEAP ini adalah program yang. Apa sorry itu namanya? SEAP. SEAP itu. SEAP patah bukan? Bukan. SEAP-SEAP beda lagi. SEAP for the Swedish Asia and Japanese Youth Program. Jadi itu adalah program kapal pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Jadi kalau untuk gambaran program itu dia, kita bakal, apa namanya, negara, apa, pemuda se-ASEan. Asia Tenggara ya? Iya, Asia Tenggara. Dan tahun ini sebenarnya udah plus Timur Leste juga. Kita dikumpulin, disana kita bertemu, kemudian kita ada kegiatan semacam diskusi dan juga banyak hal kegiatan lainnya. Tapi pada intinya kegiatan yang saya ikuti itu di luar dari bidang yang saya pelajari gitu. Di luar bidang yang Anda belajari? Pendidikan bahasa Inggris. Iya, memang apa-apa yang Anda ikuti itu? Oke, di SEAP ini ada beberapa topik jadi dibagi. Kalau kita tahu SDGs, Sustainable Development Goals, kan ada 17. Nah, di program ini kita ngambil beberapa topik. Ada education, ada energy, ada women empowerment. Nah, kebetulan saya kebagian yang women empowerment itu. Gender equality and women empowerment. Di topik itu ya? Iya, di topik itu. Sedangkan tadi balik lagi, saya kan backgroundnya pendidikan, jadi agak perlu effort nih. Iya, untuk ikut dalam topik itu ya? Berarti kalau pendidikan harusnya nggak ikut topik yang itu, Mas. Harusnya masuknya ke education. Education atau topik hidayat. Iya. Iya, nggak bisa ya. Sorry ya, Mas ya. Saya berusaha lumayan, Mas. Nggak Mas mencari. Oke, berarti diikutin di topik yang itu, kenapa akhirnya ikut di situ? Kenapa nggak di education tadi? Oke, jadi pas begitu saya dinyatakan diterima di program itu, kemudian kita yang jadi delegasi Indonesia ini, kita diminta untuk ngisi form. Oke. Kita dalam SDG ini, prioritas mana yang mau kita ambil. Kemudian, kita dapat tiga pilihan. Pilihan pertama, dua, dan ketiga. Kebetulan saya ambil yang pertama itu education, kemudian kedua itu tentang well-being, kemudian yang ketiga tentang gender equality sama women empowerment ini. Tapi ternyata yang dipilih adalah yang women empowerment ini. Dan yang bagian education sudah diambil oleh delegasi dari provinsi lain. Oke, itu di topik itu berbicara tentang apa saja itu, Mas? Pastinya tentang kesaraan gender, terutama bahas perempuan, karena isu yang lagi hype kan. Seksi gitu ya. Iya, lagi seksi kan tentang perempuan, kemudian juga sama memberdayakan perempuan gitu. Perempuan. Nah, kalau sebenarnya di negara-negara lain, kayak di Thailand contohnya, atau di Filipina dan Vietnam, mereka banyak bawaan, artinya banyak bahasan tentang isu-isu ketidak. Tentang perempuan itu, kesaraan gender. Tapi karena saya dari pendidikan, kemudian juga saya coba ngulik nih dari pengalaman saya yang saya punya, kira-kira apa nih yang bisa saya masukin. Ternyata kalau gender, oke lah udah dibahas nih, siapa yang cari yang lain, jadi saya juga bisa ikut ngomong gitu. Akhirnya yang saya ambil adalah yang gender, women empowerment. Jadi memberdayakan masyarakat pesisir, karena kan saya tergabung di komunitas mangrove gitu kan. Kita memberdayakan perempuan, dan itu topik itu yang saya bawa. Ternyata mereka tertarik juga gitu. Oh gitu. Kenapa, mungkin Anda juga ikut tergabung di dalam komunitas mangrove tadi, makanya Anda berbicara adalah, oh boleh juga nih diangkat gitu ya. Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana kesetaraan gender di Indonesia, khususnya di daerah Anda? Oke, kalau kesetaraan gender di Indonesia ini banyak pembicaraannya, cuma saya nggak begitu paham. Jadi, mungkin saya nggak bisa berbicara. Saya lebih fokusnya ke yang women empowerment-nya gitu. Oke, oke. Karena kalau isu itu kan sangat menarik sekali. Karena memang banyak sekali perempuan-perempuan yang menuntut agar gendernya setara. Dalam artian hal pekerjaan, kemudian juga cara mereka diberlakukan gitu. Saya pikir oke-oke juga gitu. Dalam artian misalkan, oh berarti kalau ngomongin kerjaan, berarti wanita itu boleh ngisi lini pekerjaan mana saja. Iya, benar. Misalkan ada cowok kerjanya kuli, harusnya cewek juga mau kerja kuli gitu. Kan setaranya. Memang topik yang hangat sekarang ini di Indonesia terutama, mostly perempuan-perempuan nuntut untuk dapet posisi yang strategis gitu. Sedangkan kalau beneran pengen bahas tentang gender equality, kan ada ya laki-laki yang kerjanya fisik. Contohnya kuli bangunan tadi itu. Nah, kalau kita memang pengen bahas di situ seharusnya perempuan mau juga gitu. Jangan, jangan dikita, aku kan cewek gitu ya kan. Harusnya kan kalau kita ngomong kestaraan gender. Wah kita feminism nih mas, bahaya nih pembahasan ini mas. Oke, kita akan bergeser. Oke, disana ngapain aja mas? Di SEAP selama di Jepang, kita kegiatan utamanya ada diskusi. Kemudian juga ada kegiatan lokal program. Kalau lokal program ini kita engage sama masyarakat disana. Kemudian ada courtesy call. Jadi kita diundang untuk ketemu sama pimpinan negara. Dan ada seremonial seperti itu. Dan kalau untuk durasi dari program ini, normalnya program SEAP ini, kapal pesiar ini, kegiatan ini 51 hari. Di atas kapal. Di atas kapal. Di atas kapal pesiar. Nama kapalnya itu Nippon Maru. Oh bukan Titanic ya? Bukan. Oh bukan. Sampai mirip ya? Iya. Nah, kalau di masyarakat Jepang sendiri, untuk nama program SEAP ini, mereka kurang tahu. Tapi kalau sudah sebut atau nyebut nama kapalnya, Nippon Maru, mereka paham. Karena kapal itu jadi simbol hubungan erat antara Jepang sama negara-negara di ASEAN. Di ASEAN Tenggara. Oke, mereka nggak tahu malah SEAP yang justru nama kapalnya. Nama kapalnya. Oke, memang programnya memang di atas kapal saja atau? Programnya banyak di atas kapal. Jadi yang tadi saya sebutin, kayak diskusi, kemudian. Nah, diskusi kan di atas kapal. Jadi dari kegiatan awalnya itu, semua pemuda dari Asia Tenggara itu bertemu di Jepang. Dari Jepang naik kapal pesiarnya, naik Nippon Maru. Kemudian berangkat ke lima negara atau mungkin tiga negara gitu. Nah, dalam perjalanan ke negara tujuan itu, biasanya kita diskusi dengan topik tadi itu. Diskusi apa ada permasalahan apa, kemudian kita coba sharing pengalaman, pernah ngelakuin apa. Kemudian, bisa nggak nih setelah pulang, kita terapin ide-ide seperti itu. Nah, setelah diskusinya, ketika mendekati negara tujuan, itu nanti ada satu momen atau satu sesi untuk national performance. Atau sebutannya NP, national performance. Jadi negara yang mau dikunjungi itu, para delegasinya diminta untuk performance, mengenalkan budaya mereka. Jadi kita pun tahu, sebelum kita datang, oh oke, ini budayanya, ini... Filipin contohnya. Iya, Filipin. Kemudian, setelah sampai bersandar, kita disambut, dan kita akan ada lokal program di negara tersebut selama tiga hari, biasanya. Oke. Artinya keliling ya? Keliling, betul. Menggunakan kapal itu ya? Iya, betul. Start awalnya di mana? Dari Jepang, semuanya dari Jepang. Oh, berarti Anda terbang dari Indonesia ke Jepang? Nah, kalau saya beda. Oh gitu. Nah, jadi saya cerita yang normalnya dulu, normalnya seperti itu. Jadi dari Jepang, naik Nippon Maru, ke Vietnam, kemudian ke Thailand, kemudian ke Singapura, Indonesia, Filipin, baru ke Jepang lagi. Biasanya kayak gitu. Tapi Anda berbeda? Nah, kalau saya berbeda. Karena di tahun sebelum saya itu COVID, dan di tahun saya ini baru ada lagi nih. Jadi kan terakhir itu 2019. Ya, karena COVID ya? Ya, 2019 itu terakhir yang ada keliling gitu. Kemudian di tahun 2020, 2021, dan 2022-nya, 3 tahun, itu benar-benar nggak ada, senyap. Dan di tahun 2023-nya ada lagi, tapi karena masih baru permulaan, jadi kayak uji coba dulu nih. Oke. Sebutannya seperti uji coba. Akhirnya, ya tanpa ada keliling lewat, naik menggunakan kapal itu. Jadi kita langsung terbang ke Jepang. Dan di Jepang kita diskusinya di sana, di building, kemudian Curtis E. Call disambut oleh pemerintahan Jepang, kemudian juga ada PM-nya juga. Setelah itu baru kegiatan lokal program di Jepang gitu. Oke, artinya tidak keliling beberapa negara itu. Iya, padahal asik banget lokal sampai keliling. Seru banget ya. Seru banget. Dan sebenarnya yang bikin spesial dari program ini adalah momen di mana kita ada di atas kapal itu. Jadi selama 51 hari itu. Berada di atas kapal? Di atas kapal. Nggak mabok laut tuh, Mas? Harusnya nggak sih, ya. Biasanya kan. Kalau di atas kapal kan beda tuh, ada umbak, segala macam itu. Bisa langsung di depak. Oke, oke. Terus di dalam kapal itu tadi yang diskusi segala macam itu ya? Nah, apa ya? Di situ yang terjadi hubungan arat antara satu delegasi dengan delegasi lainnya. Karena kan di situ pasti kita selalu discuss. Kemudian yaudah kita ketemunya dia-dia lagi, dia lagi. Dan karena 51 hari ini bukan waktu yang sebentar, pasti ada aja momen ya gejolak antara pertemanan dan lain-lainnya. Dan itu yang bikin ternyata setelah saya dengar dari alumni, itulah yang bikin seru banget. Dan ketika pulang, itu ada istilah seap sik. Apa tuh? Sik itu sakit kan? Jadi nama programnya sakit sama programnya. Jadi istilah ini populer karena begitu pulang, mereka merasa kehilangan teman yang biasanya ketemu terus nih selama 51 hari di atas kapal. Kemudian diskusi, kemudian ya kalau ada pertengkaran mungkin atau pertikaian, ya ketemu di situ juga. Dan harus diselesaikan juga karena nggak bisa kemana-mana lagi kan? Nah begitu pulang ke negara masing-masing, itu ada rasa kangen yang ya seperti itulah. Oke karena 51 hari bersama ya, tapi tiba-tiba tidak bersama lagi, wah enak tuh ya. Iya, nah tapi untungnya di saya ini walaupun tidak di atas kapal, jadi kalau saya kan 2 mingguan 12 hari itu di Jepang, kemudian 3 harinya di lokal program. Meskipun dalam waktu yang nggak selama normalnya, saya tetap bisa engage dan ya ternyata sama juga, kita merasakan sakitnya juga gitu. Iya, iya. Safe sick-nya. Oke, oke. Ada tetap ya? Tetap ada, tetap ada. Dari total, berarti seluruh teman-teman dari Asia Tenggara yang ikut tergabung di situ ya? Asia Tenggara, benar. Berapa orang yang dikirim dari Indonesia? Indonesia kalau normalnya 21 or more, saya lupa jumlahnya, tapi yang di tahun saya, tadi bakal ini karena baru uji coba, jadi dikirim 10. Itu dari provinsi, jadi kita mewakili provinsi masing-masing. Mas Alvin mewakili dari? Nah kalau saya nggak mewakili provinsi, saya mewakili Kemenpora, jadi tunjuk langsung dari pusat. Ada ceritanya? Oh, nah itu ceritanya gimana tuh? Boleh kita saksikan ya setelah pesan-pesan berikut ini? Nggak juga mas, langsung aja cerita. Gimana sih ceritanya mas? Oke, kalau untuk ikut program ini, normalnya kita harus seleksi dulu nih. Kita daftar ke PCMI, pas ke apa, cakra. Rules normalnya berarti kita harus masuk dulu ke website? Iya, website. Website apa tuh namanya? PCMI gitu, PCMI, atau ini kalau nyari Instagram. www.pcmi.com gitu. Iya, PCMI, apa nama provinsinya gitu. Kalau Jakarta berarti PCMI Jakarta, Banten, Jabar gitu. Oke, ini menarik nih karena mungkin teman-teman lain yang ada di rumah juga pengen, siapa tahu berkesempatan ingin ikut apa yang dilakukan oleh Mas Alvin, silakan nanti dibuka di www.pcmi. Misalkan tinggalnya di Papua berarti .papua gitu ya. Atau di Instagramnya juga, biasanya paling ramai juga sih di Instagram. Oh ada Instagramnya, apa nama Instagramnya? PCMI plus nama daerahnya. Daerahnya. Dan provinsinya. Oke, PCMI Suriname misalkan. Nggak ada ya masnya. Nggak ada sih. Iya, si haus gitu. Kejauhan. Ya maksudnya PCMI mana gitu misalkan Pak, dia di Jakarta, Jakarta, atau misalkan dia di Pekan Baru, Pekan Baru. Oke, setelah itu Mas, apa yang dilakukan? Nanti akan ada proses ngumpulin berkas. Banyak sih sebenarnya, cuman karena saya nggak ngelewatin jalur itu, jadi kurang tahu apa aja berkasnya. Tapi yang jelas pasti ada sertifikat bahasa Inggris. Oh nggak ada sertifikat bahasa Inggris ya. Pasti ada, karena namanya juga program. Tufel gitu ya? Iya, Tufel, Dueningo, atau IELTS. Minimal berapa tuh Mas? Saya nggak tahu, karena saya makanya IELTS. Kalau IELTS makanya minimal 6. Oh minimal 6. Oke, kalau Tufel ya di... Mungkin setara 6 berapa. Wah, jadi harus gitu ya. Oke, setelah itu Mas? Lalu nanti akan diseleksi, itu kan berkas. Kemudian biasanya akan ada tes keawasan kebangsaan, bisa jadi diminta saat wawancara di tesnya, atau diminta perform. Karena ada teman saya yang dari, saya lupa dari provinsi mana, tapi salah satu teman saya kemarin. Mereka juga diminta untuk perform, dance dari tarian asal provinsinya itu. Dance atau tari? Dance sama tari beda ya? Iya, sama aja sih. Sama aja sih ya sebenarnya. Iya, sebenarnya. Nggak maksudnya, nggak maksudnya, kalau dikaya ngedance tari modern atau lebih ke tari tradisional? Karena kan kebangsaan gitu. Oh iya, bener. Itu yang diambil. Berarti misalkan dari Bojong Koneng gitu ya. Bojong Koneng di mana tuh? Nggak tahu juga, misalkan dari Palembang gitu, misalkan dia tarinya Gending Sriwijaya gitu ya. Atau dari mana? Dari Betawi. Betawi apa gitu ya. Delondel ya kan? Oke, artinya ketika memiliki kemampuan untuk perform itu, menjadi nilai plus. Nilai plus juga. Oke, setelah itu mas? Setelah itu nanti akan dinyatakan lolos, kemudian, apa namanya, dikirim atau datanya dikirim dan kita digabungkan sebagai delegasi se-Indonesia itu. 10 orang lah ya? 10 orang. Nah, kalau dari Kemenpora kok bisa itu mas? Kenapa bisa sampean ditunjuk langsung dari Kemenpora? Apa yang membuat Kemenpora percaya sama Anda? Nah, itu dia. Saya juga sempat bertanya-tanya tentang itu. Tapi ceritanya gini, ketika itu kan ada program, jadi program saya ini kan termasuk PPN juga kan, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Oke. Nah, ternyata di Kemenpora itu ada beberapa program PPN, ini mungkin buat teman-teman liners juga ya. Iya, iya. Ada beberapa program PPN, pertama tadi stay up yang saya ikutin, kemudian ada IKAP, IKAP itu Indonesian Korean Youth Exchange Program, jadi itu Indonesia dan Korea. Kemudian ada yang Singapura, ada yang Australia, ada juga yang, saya kurang tahu kalau Kanada masih ada apa enggak. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah yang IKAP itu, yang Indonesian Korean Youth Exchange Program. Oke. Pada saat itu di bulan Juli Agustus, Agustus Oktober gitu, si PPN ini, mereka berkunjung ke Universitasku, di Keuntirta, untuk kenal dengan budaya di Indonesia selanjutnya di Banten. Nah, begitu di Untirta, saya diajak untuk jadi panitia yang organize. Oh, jadi jadi panitia. Oh, iya, organize. Organize acara. Organize acara dan bantu-bantu kelancarannya. Dan aku diundangnya sama International Office Untirta-nya juga. Karena mereka juga ngajak aku, karena aku kan duta smart and green kampus. Oh, ikut duta-duta gitu ya? Iya, duta-duta gitu. Ya, pemilihan duta apa gitu ya. Duta sampo juga bisa, Mas, berarti? Duta sampo kalau dia, wah saya duta sampo nih. Tapi kalau sampo harus rambutnya yang panjang gitu enggak sih? Iya, harus panjang. Betulnya sih, Pak. Barang panjang-panjang. Berarti jadi duta, duta apa tadi? Duta smart and green kampus. Atau bisa dibilang duta lingkungan, singkatnya. Kemudian, ya sebenernya dari situ juga aku aware juga terhadap lingkungan gitu. Nah, dari duta itu aku kan dikirim, mewakili Untirta ya. Sebagai pembicara untuk berbagi Untirta bagaimana dalam penerapan kampus yang keberlanjutannya. Kayak, apa namanya, pemanfaatan energinya, kemudian bagaimana waste managementnya, kemudian transportationnya seperti apa di Untirta. Itu yang aku share dengan teman-teman se-Indonesia saat aku jadi perokilan universitas. Nah, karena aku sering banget jadi delegasi itu. Nah, makanya pas program ini, aku diminta untuk ikut jadi organizer. Dan saat, apa namanya, event yang IKAP ini, yang sama Korea itu. Aku kan jadi, saat jadi panitia dan acaranya mulai, kan kita jadi penonton nih, ikut nonton juga. Nah, begitu selesai, aku beda. Kalau teman-teman panitia lainnya, mereka deketinnya ke yang Korea-Korea gitu kan. Ketemu opa-opa, kemudian ketemu mahasiswa-mahasiswa koreanya. Suka yang kayak gitu ya, biasanya. Kalau saya iya, deketin juga, tapi nggak cuma itu. Kalau saya beda. Saya juga coba berjaring atau apa ya, istilahnya membuka obrolan dengan pejabat-pejabat yang datang. Karena, balik lagi, ini kan program antar negara. Jadi aku, apa yang beranggapan, yang datang juga pasti bukan orang-orang sembarangan gitu. Nah, makanya kenapa enggak aku coba untuk, apa namanya, silaturahim, silaturahim. Kemudian ngobrol, dan barangkali ada insight yang bisa aku dapetin. Nah, ternyata benar. Pada saat itu kan yang datang ada Pak Heri Ladha dari Kemenpora. Apa namanya, aku iseng-iseng aja, apa namanya, minta foto, kemudian ya biasa small talk gitu. Dan setelah foto selesai, nggak tahu, saya juga berhenti-henti sebenarnya. Ini peralatan saya tiba-tiba nanya, Alvian, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Oh, dia langsung nggak gitu. Saya langsung jawab dengan percaya diri, bisa Pak. Karena emang berdiri kan bahasa Inggris. Kemudian ditanya lagi, kamu mau ke Jepang nggak? Saya pikirnya bercanda gitu. Jadi saya jawab, iya Pak, mau Pak. Oh, setelah pertanyaan itu, saya langsung dirangkul, diajak keluar, kemudian ketemu sama sekretarisnya. Dan diminta, Alvian, kamu catat nomor beliau, kemudian nanti kamu kontak. Pak, ini seriusan? Langsung tuh ya? Iya. Oke, oke, oke. Saya masih mikir juga, ini, nggak tahu ya, mungkin punya, bercanda atau mungkin emang punya, apa namanya, ilmu. Jadi cuma sekilas melihat, tahu kriteria apa, kriteria orang. Saya nggak tahu juga, tapi saya bersyukur aja sih, bersyukur bisa terpilih dan, ya saya bisa nyiapin gitu. Iya, akhirnya, oh dari situ. Iya, dari situ. Bukan yang gimana-gimana, ternyata dari ketemu itu terus ngobrol, akhirnya orang melihat kita juga gitu ya. Dan pertanyaan cuma satu, bisa bahasa Inggris atau enggak gitu. Iya, sama mau ke Jepang apa enggak. Oh gitu. Kayaknya semua orang bisa jawabnya, bisa jawab sih ya. Mau gitu ya, iya gitu. Oke, oke, oke. Ya berarti nasib sih, Mas, itu ya. Tapi setelah, apa namanya, saya kontakkan dengan secretarisnya, kemudian dimintain beberapa dokumen. Sebenarnya dokumennya sama seperti para pendaftar, kayak saya dimintain CV, dimintain pasport. Untungnya saya udah punya pasport. Waktu itu. Iya, jadi aman gitu. Kemudian dimintain, apa namanya, kayak project yang mau dijalani setelah pulang dari program. Dan masih banyak dokumen lainnya, dan itu aku siapin. Tapi ada satu hal yang bikin saya, apa ya, galau, kepikiran. Kenapa tuh? Saya enggak tahu ini program apa yang mau saya ikutin. Jadi taunya mau ke Jepang, sedangkan program pertukaran pemuda antar negara kan ada banyak. Dan yang di Jepang itu ada dua programnya. Saya sempat konsultasi juga sebenarnya ke International Office Untirta. Saya bilang, Pak, saya ditawari nih untuk berangkat ke Jepang. Apakah saya ambil atau bagaimana, gitu. Terus kata mereka? Nah, sebenarnya Untirta kan dapet, apa ya, apa namanya, ada juga delegasi yang berangkat juga untuk programnya ke Jepang. Nah, dikira beliau yang International Office ini, saya mengambil, enggak jatah dia gitu. Akhirnya, Alfian kan kamu sebelumnya udah beberapa kali ke luar negeri kan. Udah, enggak apa-apa kamu, apa namanya, stop dulu, terus kasih kesempatan yang lainnya gitu. Oke. Oke, jadi, berarti saya enggak jadi berangkat gitu. Terus? Terus, yaudah. Akhirnya saya coba, karena masih penasaran nih, saya nanya lagi. Waktu itu namanya Kanisa yang bagian sekretarisnya itu. Nomor teleponnya berapa tuh, Kanisa? Ada, 081-XXXX. Saya enggak tahu berapa. Mas Power nyatuh nih, bahaya ada di sini nih. Oke, terus setelah itu. Saya nanya, Kanisa, ini program yang saya ikutin ini, apakah program yang sudah ada namanya dari Untirta itu atau beda lagi nih? Saya nanya itu dengan harapan, semoga beda. Beda, gitu ya. Beda, gitu ya. Beda, bisa berangkat. Oke, oke. Dari, itu benar. Jawabannya beda, beda program. Dari situ saya senang banget langsung bilang lagi ke bagian yang interasional office itu. Pak, ternyata beda program. Saya jadi berangkat ya, Pak. Oh iya, kalau gitu silahkan. Oh gitu, akhirnya diperbolehkan. Nah, tadi balik lagi. Yang paling saya khawatirin adalah nama program ini, apa, program ini ngapain aja? Saya enggak tahu ini nama programnya apa, kemudian apa aja yang harus saya siapin. Dengan siapa saya ketemu nanti, lalu apa aja yang jadi topik bahasan. Itu saya galau banget, enggak tahu. Karena udah galau, apa, udah banyak pikiran. Jadi buat Googling itu udah penuh kayaknya jadi enggak bisa, gitu. Oke, akhirnya ngopi enggak? Biasanya kalau galau ngopi. Enggak ya? Mencari inspirasi, kenapa ya? Apa gitu? Air telpon atau gimana waktu itu? Akhirnya pada saat itu, seuntungnya dari salah satu dosen Untirta, ada alumni juga ternyata yang ikut program ini. Jadi program ini kan sebenarnya udah 50 tahun berjalan. Oh, program itu lama banget. Nah, makanya dosen, salah satu dosenku yang saat itu jadi ketua jurusan juga, apa namanya, minta untuk ketemu dan pengen sharing, gitu. Nah, dari situ saya baru tahu, oh programnya itu seperti ini. Kemudian saya juga dikasih tahu nanti kayak yang harus siap kamu hadapin adalah tantangan seperti ini, 1, 2, 3, dan lala lilinya, gitu. Termasuk, apalagi kamu kan bukan delegasi provinsi. Nah, artinya delegasi pusat, gitu kan. Nah, biasanya pusat itu, delegasi pusat ini punya kesan yang kurang baik. Jadi kamu santai aja dan kamu coba tunjukkan kalau kamu ini bisa, gitu. Nah, dari arahan seperti itu, akhirnya saya, ya, apa ya, ada rasa tertekan. Emang senang, tapi tertekan kayak karena... Ada beban lah, ya? Iya, ada beban. Ini teman-teman yang lain nih, delegasi lain, mereka selektif nih. Mereka berarti orang-orang pilihan nih. Artinya, pasti pemuda terbaik di provinsinya, gitu. Nah, saya ditunjuk pusat memang senang banget, tapi di sisi lain bahaya nih kalau nggak sampe nunjukin. Nggak perform. Iya, nggak perform yang terbaik, gitu. Makanya selama kegiatan, saya berusaha untuk perform yang terbaik. Bahkan, ya, ngambil beberapa tanggung jawab yang kursial saat program kayak gitu. Oke, berjalan lancar ya? Alhamdulillah berjalan lancar. Oke, oke. Kesimpulannya kalau yang saya tarik dari apa yang Mas Alvian cerita itu, bahwasannya... Sebenarnya Mas Alvian ini aktif di dalam dunia organisasi kampus, gitu ya? Ikut duta lingkungan, kemudian juga ketika ada pertemuan sama Ben, juga ikut di dalam itu. Betul. Gimana tuh, akhirnya bisa aktif di dalam dunia kampus? Karena mungkin bagi sebagian orang aktif di dalam organisasi kampus itu ya mungkin buang-buang waktu atau gimana? Kalau versi Mas Alvian itu gimana sih? Oke, versi aku ya. Jadi aku pas mabak, saya udah punya keinginan besar. Gimana caranya saya selama kuliah ini, karena saya kan kuliah, tentu bukan duit sendiri, duit orang tua dan orang tua juga nyari dengan susah payah. Apa namanya, ya saya nggak mau aja gitu, ngecewain orang tua yang udah jadi payah. Bahkan saya juga melihat bagaimana perjuangan orang tua, apa namanya, agar saya bisa kuliah gitu kan. Survive gitu ya. Agar bisa survive. Jadi saya nggak mau ngecewain aja gitu. Makanya, semenjak pertama kali kuliah, punya keinginan, akademik jangan ketinggalan, kemudian dapetin beasiswa untuk meninggalkan beban juga, lalu berprestasi. Tiga poin itu yang memang di, jadi kunci dan selalu buat refleksi gitu. Ketika capek, ketika galau, oke balik lagi ingat orang tua, tujuan lawan lagi. Nah, dari situ makanya, apalagi aku kan ada nargetin, dapetin beasiswa, kemudian berprestasi. Itu kan bukan hal yang kalau kita kuliah nih, masuk ke kampus, kelas selesai, pulang, kemudian tiba-tiba ada yang ngirimin duit beasiswa kan nggak mungkin. Kita harus nyari, nyari informasinya, kemudian, apa namanya, kalau pengen berprestasi berarti kita harus cari informasi perlombaan atau kegiatan-kegiatan. Nah, dari, apa namanya, pemikiran yang singkat yang saya, apa namanya, pikiran saat itu adalah, saya nggak bisa nih kalau cuma kuliah pulang, kuliah pulang. Saya perlu kuliah, kemudian berorganisasi, tapi dalam berorganisasi juga ada hal yang harus saya capai. Jadi kalau, mungkin teman-teman boleh lah berorganisasi, tapi kalau nggak punya tujuan yang mau dicapai, mendingan kuliah pulang aja gitu. Nggak habisin tenaga sama waktu soalnya, bahkan nggak habisin duit juga. Iya sih, benar. Harus nongkrong sana-sini ya. Oke, oke. Saya setuju sih, bahwasannya kuliah itu bukan hanya tentang ilmu yang kita dapatkan, tapi lebih kerelasi sih. Dengan adanya ikut organisasi sana-sini, kita bisa kenal teman ini, teman itu. Harapannya setelah lulus nih banyak juga kan, circle yang didapat. Circle dan opportunities yang didapat dari pertemanannya. Mas Alfian, waktu di Jepang kemarin tuh, ada nggak sih generus yang ada di sana kemudian, atau warga LDI yang ada di sana tuh, ada nggak? Ketemu nggak? Ketemu. Ada, saya juga pada saat itu, apa yang nanya teman-teman di Indo, apa di Jepang ada generus nggak ya? Dan jauhnya mereka ada, dan saya dikirim kontaknya ketika saat itu juga saya kontak mereka dan alhamdulillah direspon positif juga. Bahkan, kita sempat ingin ketemuan, kemudian karena terhalang oleh waktu, artinya mereka bisa ketemu tuh di setiap Sabtu, Minggu, Weekend. Jauh nggak dari, ibu kotanya apa sih? Tokyo. Tokyo ya? Jauh nggak dari Tokyo? Deket sih dari tempat tinggal homestay saya atau hotel saya ke lokasinya, nggak terlalu jauh. Mungkin 10-15 menitan sampai lewat dengan train. Naik train ya? Subway, Subway. Bukan Wush ya? Nggak ada sih. Iya, kalau Wush tuh di sini. Ada-ada, ada Wush, tapi bukan Wush namanya. Oh, bukan Wush, apa namanya? Namanya. Honda? Eh, bukan juga ya. Saya lupa hal juga, pokoknya kereta cepat gitu. Ya, yaudah dah, pokoknya kereta. Oke, terus? Kita ketemunya akhirnya online aja, lewat chat aja. Nggak ketemu physically. Terus, sebenarnya berharap banget bisa ketemu mereka, apalagi di bulan yang sama. Itu kan bulan Desember kan? Mereka juga ada kegiatan kan? Apa namanya, kumpul di Hiroshima ya? Kumpulan? Apa, Naga Sakit tuh? Untuk kegiatan gitu mereka. Ah, ah. Nah, saya marah banget kemarin ikut gitu. Oke, terus akhirnya ikut? Nggak, karena udah, saya kan di minggu ke-2 bulan Desember udah pulang. Oh, dia? Di minggu ke-3 ya? Minggu ke-3 atau 4 gitu. Mereka kumpul dan lihat, wah ini harusnya. Kumpul pengajian gitu? Pengajian, pengajian akhir tahun. Oh, pengajian akhir tahun. Di Tokyo? Bukan di Tokyo-nya, di... Saya lupa Hiroshima apa Nagasaki, saya lupa. Hiroshima. Hiroshima apa Nagasaki ya? Saya lupa. Bukan ya? Seoul bukannya? Itu beda negara. Oh, beda negara. Oke lah. Pokoknya itu akhirnya di sana gitu ya? Iya, di sana. Oke, oke, oke. Banyak juga teman-teman di sana, Mas? Kalau teman-teman ada banyak, tapi kebetulan pada saat program, nggak sempat ngontak mereka, karena udah hektik dengan program, jadi nggak kepikiran kalau bisa nge-chat mereka gitu. Tapi setelah pulang, baru kita, Alvin kemarin ke Jepang. Ah, kata gitu ketamuan. Selalu begitu ya? Ngesel banget sih. Gila udah pulang, eh udah pulang ya, aku nggak ngabarin gitu kan. Gila-gila di sini, di mana? Nggak dijawab-jawab gitu. Ah, biasa tuh. Tapi kalau di sana emang kebetulan nggak ngontak aja sih. Oh, gitu. Kebetulan ya. Oke, oke. Karena sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia, Mas. Betul. Begitu kemanan semacam itu tuh. Oke, oke. Terkait dengan kulinernya di sana gimana tuh? Karena kan mungkin di sini biasa makan tahu bijerot gitu kan? Atau ketoprak lah. Di sana tuh gimana tuh? Oke, untuk makanan saya nggak terlalu kaget. Karena emang suka juga dengan makanan Jepang. Kecuali beberapa. Sushi ya? Oh, suka banget itu. Kalau yang susanti suka juga? Nah, itu beda lagi. Iya, beda lagi. Sushi susanti dong. Oke, berarti beda. Nanti susinya lebih enak di sana ya? Susinya enak. Susinya enak dan fresh. Tapi ada beberapa... Kan kita nggak bisa makan makanan yang non-halal kan? Jadi ketika kita makan... Nanya dulu sampeannya? Nggak, justru mereka yang nanya. Makan apa namanya? Pork apa enggak? Kalau enggak, kita dikasihnya sayuran. Dikasihnya yang vegetarian. Padahal kita makan daging bisa. Yang penting bukan daging babi atau daging... Daging ular. Iya, yang haram-haram gitu deh. Iya, pokoknya daging haram lah istilahnya. Kita hanya bisa makan yang halal. Padahal bisa makan daging. Tapi setelah saya cari tahu ternyata... Oh, kenapa kita dikasihnya sayuran? Karena setiap daging yang dimasak di sana... Dikasih bumbu-bumbu yang... Seperti itu. Oke, pakai minyak babi misalkan gitu. Makanya kita nggak dikasih juga. Makanya kita dipilihkan yang vegetarian. Tapi, masalahnya ada beberapa sayuran... Yang nggak kita familiar nih di lidah kita. Apa tuh? Rasanya, saya juga nggak tahu namanya. Bayam Jepang apa? Nggak ya, bukannya. Iya, antara asem pahit gitu dan... Asem pahit. Saya nggak tahu ada yang warnanya ungu. Daun asem nggak sih itu? Warnanya ungu. Oh, warnanya ungu. Saya nggak tahu ya. Ada bayam ungu tuh ada, mas. Ada ya? Iya, kalau setahu saya ya. Bayam ungu sama bayam Peter Pan ada. Beda lagi ya, sorry ya, mas. Oke, berarti banyak sayur-sayuran yang berbeda... Tapi bisa dimakan. Bisa dimakan. Kalau culture-nya gimana, mas, di sana? Culture. Nah, kalau culture ini... Banyak yang saya suka. Pertama dari... Apa ya? Time management-nya. Artinya disiplin. Mereka disiplin. Nggak cuma pribadinya doang. Tapi juga environment-nya. Artinya... Mungkin di Indonesia kita berusaha nih untuk disiplin. Tapi ternyata... Perjalanannya yang ternyata nggak supur. Tidak bisa membuat kita disiplin. Misalkan kita... Sesimpel naik kereta sih. Sesimpel naik kereta. Kalau naik motor atau transportasi pribadi, Oke lah, itu udah pasti bakal ngaret-ngaret. Karena kita nggak tahu traffic-nya seperti apa. Tapi kalau yang kereta aja, Kita masih bisa tuh untuk ngaret. Dan bahkan nggak sesuai jadwal. Mungkin kalau di Jepang janjiannya misalkan jam 1. Jam 1 dia datang ya. Bahkan sebelum itu. Sebelum itu. Tapi kalau di Jakarta, Misalkan janjiannya jam 1. Itu biasanya datangnya jam 2, Mas. Ya, karena traffic ya, Mas. Iya, karena traffic gitu. Itu beda kita ya. Karena traffic-nya macet ya mungkin begitu. Akhirnya seluruhnya mendukung Untuk menjadi budaya disiplin itu. Betul. Katanya orang Jepang itu sopan-sopan ya, Mas. Bener ya? Sopan-sopan, betul. Karena mereka kan masih memegang prinsip Yang lebih tua kayak dihormatin gitu. Terutama kayak di working space-nya. Ketika di dunia kerjanya. Bahkan ketika kita pertama kali ketemu, Kita bakal ditanyain, Nansai Deska? Oh, apa tuh? Jawabannya, Itu pertanyaan umur berapa? Jadi pengen tahu umurnya berapa. Kemudian kita, Si orang Jepang ini bisa memposisikan Apakah kita harus lebih sopan Atau biasa aja Atau mungkin sebaliknya gitu. Seumuran gitu ya? Iya, seumuran. Sampai belajar bahasa Jepang juga berarti disana? Disana pasti belajar. Karena sebenarnya Pas di boarding school juga Di saat SMA kemarin Sempat belajar juga jadi Beberapa kosa kata Jepang, tahu lah gitu. Iya, tahu. Susi gitu. Ya oleh susi mah Masuk kosa kata dijual juga banyak. Susi itu aja. Iya oleh susi. Indonesia juga ini udah umumnya. Akhirnya belajar juga tuh Bahasa Jepang disana diajari. Belajar. Kalau untuk culture dari teman-teman, Kan Asia Tenggara tuh banyak tuh. Filipin dan lain sebagainya. Apa yang mereka perform kan? Kalau untuk budaya yang mereka Apa ya? Sajikan untuk kita para delegasi pada saat program. Itu ada beberapa. Bisa ya ada yang dari pakaian. Jadi kita ditunjukin gimana cara pakenya. Kemudian kita juga berkesempatan untuk Merasakan memakai pakaian adat mereka juga. Kayak dari Thailand. Kemudian dari Brunei dan lain-lainnya. Kemudian selain itu ada lagu. Oh lagu. Ada lagu dari Vietnam pas itu. Mereka perform lagu. Kalau samain perform apa mas? Nah kita. Ondel-ondel gak? Nah kalau yang tadi kan Kalau yang di kapal persiar Sebelum mendarat lagi. Sebelum bersandar. Bersandar. Sebelum bersandar kan Si delegasi negara yang dituju ini Mereka perform kan. National performance. Nah di program saya Namanya sedikit diubah. Jadinya cultural performance. Cepe cultural performance. Nah di Indonesia Kita sedikit tuh Yang kita sajikan adalah Wedding party. Wedding party? Iya wedding party. Jadi kita kondangan gitu. Kita invite para delegasi Bahkan sampai panitinya juga Kita undang juga Dan ternyata antusiasinya rame juga Untuk hadir di kondangan gitu. Kondangan ya. Jadi kita yang bersepuluh orang nih Kita konsepin Ada yang jadi Bridesnya Ada yang jadi Apa namanya? Pasangannya Pasangannya Yang dinikahkan gitu Mas Alvian sama siapa? Kebetulan bukan saya Oh bukan Alvian Tapi saya yang Saya kebetulan yang bertanggung jawab untuk Event itu Jadi saya organize Jadi I.O nya gitu ya Jadi wedding organizer Oke oke Ceritanya gitu ya Saya sampai jadi mempelai prianya Maunya gitu sih Cuma mau seorang Jepangnya aja ya Itu makanya Di invite Ayo dong kita ini pura-pura aja Gitu kan Enggak ya? Enggak Nah uniknya Ketika kita undang Sebenarnya pas di awal Di awal kita mendarat di Jepang Kemudian Kesokan paginya Oke Kita kan ada kumpul Apa ya Assembly atau apel gitu kan Kemudian ada sambutan dari PM nya Dari pejabat-pejabatnya Kemudian setelah itu kita Masing-masing delegasi Diberi kesempatan untuk Mempromosikan Cultural performance nya ini Dan saya juga termasuk Disitu yang Maju ke depan Dan dapat di podium Saya mengundang mereka gitu Tenang aja Kalian gak usah panik Kita dari Indonesia Bakal berkunjung ke Stand kalian Bahasa kayak gitu lah Stand atau Apa namanya Berkunjung ke cultural performance kalian gitu Jangan khawatir Dan saya juga ngundang Teman-teman semua Buat datang ke wedding party kita Karena kita Ngasih hadiah gitu Dan satu catatan Delegasi yang mau datang Ada satu syarat Harus datangnya Berpasangan Jadi itu Ada Ada gimmicknya Ada gimmicknya Berarti kalau Dia gak punya pasangan Gak bisa datang mas Harusnya enggak sih Cuma tetap aja mas Pengen dapat hadiah gitu Mas saya jogok nih Gimana dah Berarti pokoknya Ajak temen lah gitu ya Pak ini amplop-amplop gak Nah itu dia Jadi begitu mereka Dapat pasangan Ini sebenarnya buat Apa ya Kita juga ngasih kesempatan mereka Untuk bondin dengan PY Apa Apa delegasi lainnya Ya Begitu datang Serang-serangnya sama Ngisi buku hadir Tamu gitu Kemudian ngasih amplop Kita juga ada Sedain box Buat ngasih amplop gitu Ada amplop di situ Kemudian sama Biasa ada merchandise Merchandise Kemudian Pengantin masuk Lalu yaudah Foto-foto Begitu Foto-foto Oke Setelah foto-foto Ada ini juga Ada lagu-lagu dangdut Nah itu dia Ada juga Ada kita ngambil Dari Papua Jadi temen Delegasi dari Papua itu Yang mimpin Yang mimpin jogetnya Oh joget dangdut Saya lupa Nama lagunya apa Tapi kita joget bareng di situ Oke 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 Berarti ada pemain musiknya juga Pakai audio Ya karena cuma 10 orang doang terbatas Tanggapan mereka gimana tuh Tentu Apa namanya Seru banget Karena Mereka bisa tahu culture Di Indonesia seperti apa Sebenernya ada yang mirip-mirip Kayak di negara Malaysia Itu mirip-mirip kayak gini juga Dengan di Indonesia ada Kayak ngisi buku tamu Kalau dia kan serumpun kan Iya masih serumpun Ada yang Bener-bener excited Terutama Panitianya Itu ikut datang juga kan Ikut datang dan ikut Have fun juga bareng disana Ikut seru-seruan lah disana Oke Kalau untuk budaya Jepangnya sendiri Ada perform gak disana? Ada Mereka perform dari Apa namanya Musik Saya gak tahu nama Alat musik Tapi mereka main musik Kemudian juga dance juga Nari Tradisional gitu Bahkan sampai ada Lagu Anime yang Penggemar anime Mungkin tahu yang Guru Nge Yang Kimitseno Yaiba Tahu gak tuh Penggemar anime Iya Siapa Mas Mawir? Tahu Mas Mawir? Apa tadi judulnya? Guru Nge ya Guru Nge apa Guru G? Saya lupa Guru Nge Kalau gak Murite Murite One Piece juga di setel Oke Akhirnya mereka Perform gitu Mas mungkin tipsnya Untuk temen-temen Liners yang ada di rumah Yang ingin Mengikuti Pertukaran pelajar Apa yang perlu Dipersiapkan Selain persyaratan-persyaratan Basic gitu Oke Dari aku Ada tiga Ada tiga hal Pertama Jangan belajar bahasa Inggris Jangan punya temen Sama ambil kesempatan Jangan punya temen Iya Jadi gini Itu buat awalan aja Pertama Jangan belajar bahasa Inggris Kalau Belajar bahasa Inggrisnya Apa namanya Banyak alasan Artinya gini Kalau kamu pengen Bener-bener pengen keluar negeri Oke Persungguh bahasa Inggrisnya I mean like Apa ya Bener-bener disiapin Bahasa Inggrisnya Kemudian Speakingnya Writingnya Kemudian Sampai dapet Certificate Bahasa Inggris Entah Tufel Duolingo Atau IELTS Seperti itu Itu yang harus dipersiapkan Jadi jangan Banyak alasan Saya mau belajar bahasa Inggris Tapi nantilah Nunggu liburan semester Itu kebanyakan alasan Intinya lu gak mau gitu Iya Lu males gitu Udah Terus yang kedua Jangan punya temen Kenapa Yang Yang apa nih Yang Apa ya Toxic Toxic Atau mungkin Sebenernya gak toxic juga sih Temen yang Punya keahlian yang sama pun Oke aja Cuman Menurut saya Ini saran Apa ya Tips dari saya Boleh punya temen seperti itu Tapi jangan Kalau bisa cari Punya temen Yang Punya skill yang berbeda dari kita Akhirnya kita belajar dari mereka That's right Kita belajar Atau mungkin pokoknya Yang punya levelnya Di atas dari kita Entah Oke lah Skillnya sama Tapi levelnya harus di atas kita Biar kita bisa belajar Kita jangan belajar Dengan temen-temen yang Setara Dalam keahliannya Atau bahkan di bawah Karena kita Oke kita mengajarkan Tapi Dalam hal konteks kita berkembang Untuk bisa ngikut program ini Itu gak dapat gitu Jadi Mungkin kalau saya Let's say Saya Apa punya keahlian dalam pendidikan Jadi saya bisa ngajar Dan Hal-hal ilmu tentang pendidikan Tapi saya Bertemannya dengan temen-temen dari teknik Dari teknik Kimia Teknik Metalurgi Yang saya pelajari disitu banyak Dari mulai Ya meskipun gak belajar tentang Materinya ya Tapi saya belajar Gimana mereka Menyikapi suatu Kejadian atau masalah gitu Mereka berpikir kritis Kemudian Hal-hal detail Mereka bisa spesifik gitu Kemudian berteman dengan Mungkin yang Tentang marketing Atau bisnis Kan kita belajar juga Tentang keuangan Dan tentang cuan-cuan gitu ya Tapi biasanya mas Burung-burung itu Akan hingga pada daan yang sama Untuk burung-burung yang sama Gak bisa juga Kadang-kadang Burung pipit harus Hinggap bersama dengan Burung Apaan Burung Bewo gitu Gak bisa Kadang-kadang mas Pipit ketemunya pipit Gereja ketemunya gereja Gitu kadang-kadang Tapi untuk Dari sisi knowledge Dan pergaulan Mungkin boleh lah Kalian Oke Ya sebenarnya Tergantung konteksnya sih Kalau konteksnya untuk Untuk development Untuk menambah skills Kita berteman dengan yang Levelnya di atas kita Tapi dalam Kalau konteksnya untuk Saling menjaga Kalau tadi kan burung pipit kan Contohnya berarti saling menjagakan Jangan sampai kita Berteman dengan burung yang Lebih ganas Yang ada kita di caplok Itu untuk bergaul gitu Nah saya juga sepakat Dengan ilustrasi seperti itu Jadi kita kalau bergaul Tetap dengan teman-teman yang Memang Apa namanya Sepemikiran Sepemikiran gitu Jadi biar kita gak Dijatohin juga Karena kalau kita Apa namanya Terlalu lama dengan yang High level High level dari kita Ya bisa-bisa kita juga Yang direndahkan gitu Makanya tergantung konteks sih Sebenarnya Oke tergantung konteks Sama yang tadi akhir Tadi Apa nih Take opportunities Apa tuh Ambil kesempatan Jadi Dari Kalau tadi dengar Apa namanya Pengalaman yang saya ceritakan Saya kan Apa nih ya Senang banget Buat ngambil kesempatan Artinya Kayak sekecil Saya organize event Atau kegiatan Oh nge-organize juga sampein Hmm Iya organize event Yang ikiyap itu loh Yang akhirnya saya ditunjuk Program ke Jepang Oke oke Itu kan kesempatan besar kan sebenarnya Saya kan pas itu Ngajak juga beberapa teman Eh ayo ikut Ini ada Saya embel-embelnya Ada mahasiswa dari Korea nih dateng Mau gak ketemu mereka gitu Hmm Dan ternyata ada yang Nolak Tapi ada juga yang gak mau gitu Karena Karena minder dan lain-lainnya Oke oke Nah Yang saya Apa yang bisa sampaikan adalah Apapun Apa nih Dimana kita Jumpain kesempatan Ambil aja gitu Hmm Meskipun kita tahu Bakal gagal Let's say kita ada kesempatan untuk Program pertukaran Pemuda Program pertukaran mahasiswa Keluar negeri nih Kayak Isma contohnya Itu teman-teman mahasiswa Yang generos-generos yang masih Mahasiswa nih Atau Maba mungkin Itu bisa apply aja Daftar aja Ambil kesempatan itu Mumpung masih ada Program itu Oke Karena ya meskipun kita Ya gak tahu ya lulus atau enggak Atau mungkin kita udah tahu Kalau kita bakal gagal nih Karena kemampuan dan persiapannya kurang Tapi ambil dulu lah Tapi ambil dulu Karena kita bakal belajar Dari prosesnya Oke How we prepare Dan lain-lainnya Yes Berarti dari Mas Alfian adalah Yang pertama itu Jangan Belajar bahasa Inggris Kalau mau ikut pertukaran Jepang Kedua Gak usah punya temen Introvert aja gitu Dalam artian tadi ya Yang udah dijelaskan Dan juga Harus mengambil kesempatan Yang ada Apapun kesempatannya Walaupun ngerasa Kayaknya bakal gagal Cuma ambil aja Karena banyak pengalaman yang akan didapatkan Sekali lagi terima kasih Mas Alfian Dan sudah bergabung bersama kami Di Lions Mudah-mudahan ini Meninspirasi Temen-temen Lions Yang ada di rumah Akhirnya mereka juga terbuka Oh kalau mau ke Jepang Kayak gini nih Siapa tau ketemu Idolanya Misalkan kayak Siapa ya idolanya Pemain Jepang Pemain Jepang siapa mas Tau gak pemain bola Jepang mas Pemain bola Jepang kebetulan Gak ikutin bola Jepang sih ya Kagawa gitu misalkan Ya itu lah Kita ternyata bukan orang pemain bola mas Jadi kita gak tau Saya juga salah Melempar pertanyaan Kalau musik mungkin tau ya Kayak Iyo Asobi Apa tuh Iyo Asobi Bener gak Bener ya Bener ya Iya mungkin bener lah Saya taunya Subasa Ozuara aja mas Mungkin ketemu juga bisa Iya bisa ketemu sama Ini juga Saitama Sensei Saitama Sensei Yang Belak-belak itu kan mukanya kan Yang sini kan Sehingga sih sebenernya yang botak sih ya Iya iya sih Kok kita jadi kemana-mana Terima kasih sekali lagi untuk Sudah menyaksikan episode kali ini Mudah-mudahan ini juga bisa Menginspirasi Lainers yang ada di rumah Saya Dika Saputra Sampai bertemu di episode selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.